Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Misteri Sunyumencekam Cerita misteri kali ini berkisah tentang seseorang yang diculik oleh Wewe Gombel Dimana sosok Wewe Gombel ini tidak memperlihatkan wujud aslinya Melainkan mewujud menjadi seorang Mbok Mbok yang disangka adalah tetangganya yang suka dengan anak kecil Namun kenyataannya, ternyata Mbok ini adalah sosok cilmaan Wewe Gombel Langsung saja kita simak cerita selengkapnya Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Tiga hari bersama Mbok Warni, sosok cilmaan Wewe Gombel Sebut saja namanya Fajar, salah seorang narasumber yang kini sudah berkeluarga Dan tinggal bahagia dengan anak dan istrinya Ini adalah cerita tentang masa kecil Mas Fajar yang sangat membekas hingga saat ini Mungkin saja, tanpa kejadian ini, Mas Fajar tidak akan seperti saat ini Yuk langsung saja kita simak cerita selengkapnya Namaku Fajar, seorang anak yang mungkin tidak diharapkan hadir di kehidupan kedua orang tuaku Bahkan namaku sendiri merupakan pemberian almarhum eyangku yang memaksa agar aku tetap dilahirkan Tapi bila menurut kalian, ini adalah sebuah beruntungan Maaf, bagiku masa kecilku adalah sebuah neraka Hukum adat membuat ibuku harus menikahi ayah yang menghamilinya Memang mereka memiliki hubungan, tapi mereka sama sekali tidak berniat untuk kecenjang yang lebih serius Setelah kelahiranku, semua keadaan menjadi lebih parah Aku yang tidak pernah diharapkan hanya menjadi bulan-bulanan kekesalan mereka Selama ada eyang, ialah yang mengurusku Tapi sepeninggal eyang, rumah adalah rumah terakhir yang inginku tuju Aku tak pernah terlambat sekolah, tempat itu adalah tempat teraman untukku Namun setelah itu, aku selalu menghabiskan waktu dengan bermain, bahkan hingga langit gelap Disinilah aku bertemu dengan dia, perempuan yang selalu memandangku di sudut senja Aku memanggilnya Mbok Marni Dia adalah seorang perempuan yang cukup berbeda dengan warga desa Pakaiannya mirip dengan yang dipakai eyang-eyang Kebaya zaman dulu yang jarang digunakan oleh perempuan atau ibu-ibu zaman sekarang Saat adan maghrib berkumandang, seharusnya semua orang masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya Tapi tidak denganku, buatku suara adan adalah pertanda Mbok Marni akan datang dan menemaniku bermain Kami sering bermain di berbagai tempat Tapi Mbok Marni paling suka mengajakku bermain di dekat pohon bambu Awalnya aku menganggap Mbok Marni hanya tetangga biasa yang senang dengan anak kecil Sampai satu kejadian terjadi Sore itu aku pulang ke rumah untuk berganti baju karena kehujanan Tak lama kemudian bapak juga pulang Namun aku mencium dengan jelas bau alkohol dari mulutnya Ia meminta ibu membuatkan kopi Namun ibu marah karena bapak pulang dengan keadaan seperti itu Sialnya akulah yang menjadi pelampiasan atas reaksi ibu Sebuah pas bunga melayang dari meja dan mendarat tepat di kepalaku Aku menangis Namun bukannya berhenti Bapak yang ternyata baru kalah judi melayangkan sebuah pokulan ke arahku Hingga tubuhku membentur tembok Awalnya ibu membelaku Namun saat pertengkaran semakin lama Ibu mulai menyudutkanku Seharusnya Fajar memang gak pernah ada Dia adalah dosa kamu Empat ibu Kalau bisa dijual Jual saja anak itu Uangnya lebih berguna Balas bapak Dua kalimat itu selalu ku ingat sampai saat ini Aku pun melarikan diri sebelum pokulan lain melayang ke arahku Maghrib itu tanpa diduga Mbok Warni sudah menungguku tak jauh dari rumahku berada Aku segera berlari ke arahnya dan menjauh dari rumah Saat itu aku hanya menangis dan menangis di pangkuan Mbok Warni Entah selama berapa lama Tapi langit sudah menjadi gelap sejak tadi Sesekali aku mendengar suara orang memanggilku Tapi aku tidak mau peduli Aku hanya ingin berada di sini untuk tenang di pangkuan Mbok Warni Aku berada di sebuah tempat di dekat rumpun bambu Samar-samar sesekali aku mendengar suara anak kecil berlari di sekitarku Namun aku tidak pernah bisa melihat sumber suara itu Aku tenang berada di sana Namun ketenanganku tiba-tiba terusik Ketika terdengar suara panci Wajan yang dipukul-pukul dengan memanggil-manggil namaku Aku sempat berpikir untuk menghampiri suara itu Namun Mbok Warni menahanku Setelah suara itu menghilang Ada suara lain yang mendekat Kali ini ada suara alunan doa-doa Disinilah aku merasakan keanehan Tiba-tiba wajah Mbok Warni terlihat gelisah Sesekali wajahnya terlihat menyeramkan Itu Fajar, Fajar di sana Teriak seseorang Tak lama kemudian Beberapa orang datang menghampiriku Dan mengajakku pergi Jelas saja aku menolak Terlebih saat aku melihat kedua orang tuaku ada di belakang mereka Itu bukan tatapan cemas Aku tahu mereka pasti akan menghukumku Tepat saat aku sampai ke rumah Aku pun menoleh ke arah Mbok Warni untuk meminta pertolongan Namun tiba-tiba sosok Mbok Warni sudah menghilang Sekali lagi aku menangis Aku benar-benar tidak mau pulang ke rumah Dan ketika aku semakin melawan Tiba-tiba ada salah seorang warga yang bertingkah aneh Ia terjatuh tubuhnya kejang-kejang Tapi itu hanya sementara Setelahnya ia berdiri dan mengamuk Matanya terlihat mengerikan dan memandang ke arah Ustadz yang membacakan doa Itu anakku Ucap orang itu Itu suara perempuan Aku seperti kenal dengan suara itu Namun kali ini suaranya terdengar lebih mengerikan Beberapa orang mencoba menahannya Namun warga yang keserupan itu melawan hingga melukai mereka Setelahnya beberapa warga juga mengalami hal yang sama Kali ini suara anak kecil yang memasuki mereka Ustadz dan warga pun kewalahan menangani kejadian ini Saat kejadian itu Ibu dan bapak menghampiriku dan memaksaku untuk mengikuti mereka Tapi tiba-tiba orang yang pertama keserupan tadi menarik mereka Dan mengamuk membanting bapak Malam itu benar-benar menjadi malam paling mencekam di desa selama ini Usaha apapun yang dilakukan oleh Ustadz dan warga yang masih sadar Tidak berbuah banyak Sampai saat menjelang subuh Orang yang keserupan itu menghentikan serangannya ke bapak Sambil mengancam Kalau kamu berani-berani menyakiti anakku Kamu kuhabisi Ucap sosok yang merasuki warga itu Tapi saat Aten Subuh berkumandang Seluruh warga yang keserupan pun tersadar Dan sesuai pikiranku Aku pun dipulangkan kembali ke rumah orangtuaku Tapi ada sesuatu yang berbeda Kadang bapak sering ketakutan saat menatapku Ia tidak pernah lagi menyakitiku secara fisik Hal ini juga membuat emosi ibu semakin stabil Sampai akhirnya bapak meninggalkan rumah tanpa pamit Dan tanpa kabar Yang kami tahu Beberapa hari setelah kepergiannya Seseorang datang ke rumah untuk menagih hutang judi padanya Kepergian bapak tidak membuat ibu dan aku sedih Justru saat itulah Ibu mulai bisa hidup mandiri Dengan menitipkan dagangan di pasar dan menghidupiku Belakangan baru ku ketahui Ternyata saat aku ditemukan Aku sudah menghilang selama tiga hari Padahal aku hanya merasa hanya beberapa jam saja Dan menurut Pak Ustadz yang menemukanku Ia mengetahui siapa sosok Mbok Warni Yang sering menemuiku hingga saat itu Mbok Warni adalah sosok yang sering disebut warga desa Dengan nama Wwe Kumbel Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam Jangan lupa berikan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyi Mencekam Dan nantikan terus cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton